Buat pembuatan tahu Aci Pertama-tama Tepung tapioca Pakainya 500 gram 500 gram apa itu tapioca? Tapioca, satu Ini semuanya kita pakai Ini hari ini kebetulan Gak dapat daun pucay Karena dari sononya pasarnya sulit Mau gak mau kita pakai daun bawang gak jadi masalah Lalu biasa pakai daun pucay ya? Lebih wangi daun pucaynya Pertama kita pakai roiko Roikonya pakai 2 saset Roikonya rasa apa Pak? Rasa ayam Kalau rasa sapi boleh? Rasa sapi kurang bagus Rasa sapi dia biasanya dipakai buat bakso Kalau rasa ayam itu udah pasti pakai buat Buat campuran nantinya gorengan Gak lain macam dia terasa gurihnya Keren takut ngamuk sapi Nah sapinya ngamuk biasanya Kedua itu pakai bawang putih Satu sendok aja Ambil tahu yang udah kita potong Ini tahu ada yang bilang tahu pong Nggak ada yang bilang tahu bandung Ini satu nanti kita aduk sampai rata semua Nanti tahu itu nanti kan nempel semua sama tahu acinya Segala sama aciannya Nanti kan bisa nempel ke aciannya yang kita nanti akan kita goreng Jadi resepnya itu ada ini ya Padanya ya ada tahu Ada usaha ada tahunya Tahu nih Di rebus-rebes Jadi bahan dasarnya tadi tepung tapioca Kalau nggak ada tepung tapioca pakai sagu curah boleh Cuma lebih lembut tapioca Lebih lembut teksturnya Kita pakai air Buat dia nantinya kita aduk sampai rata Ini nggak apa-apa kita videonya pade Nggak apa-apa videonya Ini sekali naik berapa kilo pade Ini rata-rata kan baru Kalau 500 km kan baru setengah kilo ya kan Rata-rata bisa habis dalam satu hari Kalau hari-hari biasa itu Biasanya itu habis Sekitar Satu kilo setengah bisa dua kilo Kalau buat tapioca Itu udah pasti habis Satu kilo satu kilo setengah Iya antara satu kilo setengah Atau sampai dua kilo Itu udah pasti habis Kalau per kilonya bisa ngabisin Berapa banyak tahu pade Itu bisa ngabisin sekitar 150an 150an 150 itu bisa kita kotok jadi dua nanti Iya kan satu kotak itu bisa kotok-kotok jadi dua Dia jangan terlalu encer Kalau terlalu encer Nggak bisa nembel ke tahunya nanti Ini udah jadi Tinggal langsung Kita rebus aja langsung bikin Langsung Simple Langsung Direbus apa digoreng pade Goreng eh goreng Goreng salah Salah Digoreng guys Goreng Kirain adonannya mau direbus Nggak Masing kurang air pade Iya Ini ilmunya dari mana sih pade Ilmunya dari orang tua ini Armahum ibu Nah ini udah tinggal tempel aja Kalau dia minta tahu peletok Mungkin kita bolongin Jadi ditempelin doang ya pade Iya Oh minyaknya juga masih bening banget Tiap hari ganti pade Tiap hari ganti minyak Makanya kalau Kalau dia terlalu encer Dia nggak bisa nempel Iya Sudah dapat dalepnya Sudah dapat hajiannya juga Hacian ya Makanya sekali makan Kenyang ini Iya Sampai pade Iya Kalau ngomong Progresnya dari awal sampai sekarang Gimana nih untuk Penuh ini di pade Apa ya Penuh apa namanya Tawakan Tawaji ya Gimana progres dari awal sampai sekarang Awal mula pada tahu gak Pada awalnya Pada peminatnya Lebih banyakan tahu ya Karena Rasanya terasa Gurih Makanya Kemarin ada ibu-ibu dateng Kemarin nyoba ibu-ibu dateng Dia baru nemuin Kok rasanya beda banget Gurih gitu Jadi kalau tahu Hacian itu jajanan khas mana pade Aslinya itu kan Makanan khas daerah Dari Asli Tegal Selawi Gitu Terus daerah Pemalang Iya pokoknya daerah Jawa Tengah Betulnya gak ada triknya Yang penting dia Jangan terlalu encer Udah pasti bisa nempel Ini ngomong-ngomong dengan padi siapa Saya Yadi Udah berapa lama padi Jawa Udah hampir 4 tahunan lebih Betulnya tuh Dagang disini tuh udah Udah hampir Turun-temurun Dari Dulu saudara Udah mulai Dulu 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 Ganti ya Iya Ini gak meledak kode ya? Gak, gak mau meledak Jadi jualnya itu berapa kode? Satunya 2.500 Satunya 2.500 Iya Makan segini aja udah kenyang banget Bisa buat temen api juga? Iya Temennya rata-rata ambil ngopi ya kan? Mantap banget ya kan? Ini saya ngapain ini ya? Tahu sama cireng ya ini ya? Iya, betul Cuma kan kalau di daerah itu Dia bentuknya lagi kecil-kecil Kalau di sini Taraknya gede-gede Ini bentar lagi matang Minyaknya baru-baru ya Pak Daya? Baru Baru Sebelum jualan saya dulu itu kerjanya melaiti dulu Cuma semenjak orang tua meninggal ya udah udah fokus suruh dagang aja Sekarang jadi kuliner aja Karena dulu kan orang tua itu kuliner Bikin kayak apa namanya Kayak bikin ada catering gitu Tapi itu enggak kenapa-kenapa itu IT ditinggalkan Pak Daya? Masih apal sih kok ya Nanti gampang suatu saat Kalau udah ada anak buah paling gampang Yang susah itu nyari anak buah buat ngerjain ini paling susah banget Ini matang gitu Kelihatan dari ini udah mulai keras Tahunya udah mulai keras Udah terasa kriuknya dapet Bede ya? Bede itu Dia ngembang Tahu ini kalau digoreng ngembang Tahunya ngembang Kalau tahunya ada tahu pilihan apa? Tahunya itu cuma ada satu doang pilihan itu Tahunya itu namanya kayak Tau Pong atau Tau Bandung Dia itu ngembang dia taunya Sekali goreng itu langsung ngembang Gede-gede besar Kalau pakai tahu lain enggak bisa makin? Betulnya bisa Cuma tapi kurang Matang ya? Matang Matang Oh dia ambil bersama tua Udah mulai agak keras tuh Kalau udah mulai ke agak keras ini ya Tahunya Sudah Sudah mulai matang Gorengan pertama ya Pak Dede ya? Rekor paling banyak Berapa biji Pak Dede Kalau goreng Goreng itu tahu itu paling banyak Citar 100 yang lebih lah Peminatnya paling banyak kalau hari-hari biasa Itu tahu Tapi kalau bulan puasa Peminatnya tuh paling banyak malah tempe Bulan puasa Silahkan dicicipin Kalau mau nyicipin Monggo Silahkan Sehari itu paling banyak itu Saya sekitar 100 Antara 100 sampai 150 biji Itu udah Kalau tahu itu Nyampe sekitar Nah abisnya itu Modal itu sekitar 70 ribu lah 70 ribuan Itu bisa jadi penapa Pak Dede? Bisa jadi banyak lah Kak Dede Bisa jadi 300 biji lah 300 biji Satuannya harga berapa? 2.500 2 ribuan Kalina itu sendiri ya? Iya Itu Itu modal-modal tahu yang udah Dikuningin sendiri ya Dari pabriknya ya Udah gitu Betulnya bisa kita press lagi Dengan tahu yang Saya bilang tahu putih Yang tahu pong Nanti kita punyitin sendiri gitu loh Itu bisa 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 lebih Kita press lagi Harganya bisa gitu Itu menurut pada ini Usaha yang menjanjikan gak sih Betulnya usahanya itu Asal kita tekunin Insya Allah pasti berhasil Insya Allah pasti berhasil Harapan kedepannya ini Usahanya mau gimana? Harapan saya Kedepannya itu Saya main Ada rencana Pengen buka satu lagi Ada rencana Pengen buka satu lagi Gitu loh Ada rencana Pengen buka satu lagi Harapan saya tuh Pengen buka satu lagi Ini pertama kali mulai Usaha ini Progresnya Awal-awal Bagus Bagus Masih 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 stabil Masih stabil Kecuali Kalau bulan puasa Maghrib itu udah pasti habis Nyakal gak sih Bisa ampuh kayak gitu Bisa cepet habisnya Maghrib udah pasti habis Nyakal gak Dua minggu itu Maghrib udah pasti habis Bulan puasa Boleh dites Boleh dilihat Datang sendiri kemari Itu kita buka tuh Dari jam 2 siang Maghrib udah pasti habis Maghrib udah pasti habis Apa tuh? Tahu apa? Semua udah Pasti habis Kalau itu udah pasti habis Maghrib Kan padahal dulunya IT nih Boleh nih berbagi Fins nih buat temen-temen Yang mau mulai usaha nih Daripada Motivasinya Motivasinya Yang penting kita Asal ada kemohon belajar Yakin Kita tepunin Pasti Pasti bisa Selama kita masih bisa Terus mencoba Mencoba Pasti bisa Pertama awalnya Saya juga terus mencoba Tahunya tuh gimana Rasanya biar enak Terus saya mencoba Akhirnya resepnya yaudah Coba pake Royco Mau bawang putih doang Itu resepnya Bawang putih Pasti nomor 1 Dimana-mana bawang putih Tahu sawi ya Tahu aji Penas Enak ya Bisa enak begitu ya Dibaluk Diam Nightang ngeir Dibaluk Dibaluk Lihat Orang Mereka Deja Dibaluk